Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Terhadap para jurnalis yang melakukan profesinya pada saat kegiatan unjuk rasa penolakan RUU Pilkada tanggal 22 Agustus 2024. Di tengah-tengah situasi minimnya kehadiran negara memberikan perlindungan pada kerja-kerja jurnalistik, Dewan Pers memperhatikan bahwa aparat melakukan praktek kekerasan kepada para jurnalis. Peliputan yang dilakukan oleh kawan-kawan jurnalis pada saat aksi penolakan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada pada Kamis 22 Agustus yang lalu, bahkan masih berlangsung hingga hari ini, dan potensial tetap akan terjadi peristiwa unjuk rasa ini di hari-hari ke depan, adalah satu aktivitas aksi demonstrasi elemen masyarakat dan mahasiswa yang menolak usulan revisi Undang-Undang Pilkada di DPR RI Senayan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Aktivitas ini adalah aktivitas hak konstitusional warga negara. Tidak hanya itu, Dewan Pers memperhatikan bahwa selain teman-teman jurnalis, Pers Kampus, Pers Mahasiswa juga menjadi korban kekerasan yang diindikasikan kuat dilakukan oleh aparat yang seharusnya melakukan perlindungan, melakukan penertiban, bukan dengan cara kekerasan, apapun.